Apa, ayah mertua? Apakah ini seni pedang tanpa batas yang terkenal saat itu? Wajah Xiao Chang Tian sedikit berubah saat dia berseru dengan suara rendah. Itu tidak mungkin salah. Jin Moluo berkata dengan sungguh-sungguh, ada banyak orang yang pandai menggunakan teknik pedang kekaisaran di dunia pedang, tetapi orang-orang yang menggunakan teknik pedang kekaisaran hanya mampu mengendalikan seratus pedang, seribu pedang sudah menjadi puncaknya, dan teknik pedang kekaisaran dianggap sebagai teknik pedang tingkat rendah di dunia pedang, itu tidak dapat dilihat di atas panggung, tetapi teknik pedang kekaisaran yang digunakan orang ini, tidak hanya kuat, jumlah pedang terbang yang dia kendalikan juga mencengangkan. Itu pasti seni pedang tanpa batas. Seni pedang tanpa batas bukanlah pedang, tapi roh pedang. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar akan menjadi penerus leluhur pedang tanpa batas. Wajah Xiao Chang Tian menjadi jelek. Pedang naga menyerang, segera memblokir serangan Long Jiang. Su Yun memegang kedua pedang itu dan mendekat, satu hitam dan satu putih, kedua pedang itu menari, hampir tidak mungkin untuk melihat bayangan pedang, dan Su Yun sendiri juga perlahan mereduk. Pada awalnya, orang hanya bisa melihat bayangan Su Yun yang muncul di samping Long Jiang, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa lagi melihat sosok Su Yun. Sangat cepat. Rilem Master mau tidak mau membuka matanya, melihat pertempuran, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Apakah ini kekuatan Su Yun? Kenapa berbeda dengan saat aku melawan Si Ming? Aku merasa seperti aku orang yang sama sekali berbeda sekarang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di Rilem Tri semua bingung. Namun, tanpa diragukan lagi, hati setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan. Serangan cepat dan keras Su Yun memberi mereka sedikit banyak harapan. Mungkin, mereka bisa memenangkan babak ini. Mungkin ada harapan. Melihat itu, wajah Xiao Chang Tian dipenuhi rasa khawatir. Mungkinkah Su Yun telah menyembunyikan metodenya selama ini, dan sekarang saatnya dia benar-benar menampilkannya? Chang Tian, kamu tidak perlu khawatir, Su Yun tidak akan menang dengan mudah. Phoenix Lady berkata dengan acuh tak acuh. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak gugup. Seolah-olah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Long Jiang. Oh, mengapa? Xiao Chang Tian bertanya. Phoenix Lady terkeke, lihat saja. Kecepatan Su Yun sangat cepat, bisa dikatakan telah melebihi ekspektasi Long Jiang. Saat ini dia hampir melepaskan teknik pedang angin ilahi hingga batasnya. Long Jiang benar-benar dalam keadaan pasif, tetapi pakaian blademaster putih di tubuhnya tampaknya adalah peralatan kekaisaran. Ketika pedang kematian dan pedang bintang teratai menghantam pakaian blademaster, mereka hanya bisa meninggalkan bekas pedang, tetapi itu sulit untuk melukai dagingnya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk Su Yun, mengaktifkan peralatan kekaisaran membutuhkan Ki yang dalam, serangan Su Yun yang lebih ganas, semakin cepat Ki yang mendalam dari Long Jiang akan dikonsumsi, dan pada akhirnya, Long Jiang hanya akan kalah ketika yang mendalam. Ki habis. Long Jiang mengayunkan pedang ringannya, tapi sama sekali tidak bisa mengikuti gerakan Su Yun. Setelah memblokir beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan pakaian blademaster di tubuhnya dengan sekuat tenaga, dan benar-benar menyerap pada tarian pedang. Hampir setiap saat, ribuan gambar pedang akan menyerang tubuh Long Jiang. Jika ini terus berlanjut, Long Jiang pasti akan kalah. Orang-orang di Realm Tree menjadi semakin bahagia, sementara orang-orang di dunia pedang menjadi semakin khawatir. Situasinya tampaknya menjadi jelas. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tepat pada saat ini, Long Jiang tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat menggumamkan sesuatu. Tanda pedang emas muncul di dahinya. Pedang Kaisar Li. Teriakan kaget segera terdengar dari sisi dunia pedang. Apakah itu pedang suci yang digunakan oleh Putra Mahkota Kaisar Li? Mengapa di Long Jiang? Dikatakan bahwa Long Jiang pernah menyelamatkan nyawa Putra Mahkota Kaisar Li. Ketika Putra Mahkota Kaisar Li gagal dalam kesengsaraannya dan jatuh, dia mewariskan pedang ini, seolah-olah diberikan kepada Long Jiang. Aku tidak pernah berpikir bahwa Long Jiang akan memiliki keberuntungan yang baik. Rumor mengatakan bahwa pedang ini adalah pedang dewa sejati, dengan kekuatan dewa suci tersegel di dalamnya, pedang ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Long Jiang mengeluarkan pedang ini, bukankah itu berarti hasil dari pertempuran telah diputuskan? Tidak heran sesepuh klan mengizinkan Long Jiang untuk bertarung. Dengan pedang ini, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. He he, apakah kakak laki-laki Long Jiang bermain dengan Su Yun selama ini? Agar Su Yun dapat bertahan sampai sekarang, dia dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan, tetapi untuk mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Tuan Long Jiang yang menggunakan pedang Kaisar Li, saya tidak percaya. Suara-suara yang jarang keluar, dan ketika orang-orang di Rilem Tri mendengarnya, mereka semua tampak khawatir. Pedang ilahi. Itu pasti harta yang luar biasa. Segel pedang emas dengan cepat berputar keluar dari dahinya dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pedang pendek berwarna merah keemasan. Pedang ini tidak memiliki ujung, dan tebalnya beberapa inci. Tampaknya tidak dapat melukai siapapun, tetapi kekuatan pedang yang tebal dan kuat itu mengintimidasi. Long Jiang meraih gagang pedang, menatap serangan gilas Su Yun, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Panjang dong. Pedang itu tiba-tiba meledak, dan lingkaran riaki berwarna merah keemasan menyebar ke segala arah. Udara bergetar, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan, dan Su Yun merasa sulit untuk menolak, seluruh tubuhnya terlempar, dan dia mundur lebih dari seratus meter. Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Su Yun yang memegang kedua pedang itu mengerutkan kening, dan menatap Long Jiang yang jauh. Dia menunduk untuk melihat dadanya, hanya untuk melihat bahwa itu sudah hangus hitam. Jubahnya telah terbakar abis, dan kulitnya terlihat. Dan suhunya juga tidak rendah. Sejak aku memperoleh pedang Kaisar Li ini, aku telah menggunakannya untuk berpartisipasi dalam total 79 pertempuran hidup dan mati. Long Jiang membuang pedang sebelumnya, memegang Kaisar Li dengan satu tangan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sampai sekarang, aku belum pernah merasakan kekalahan. Seberapa percaya diri dia? Mungkin kamu akan gagal hari ini. Kata Su Yun, dia seperti elang, dia menerkam ke depan lagi. Sungguh, orang bodoh tidak takut. Long Jiang menggelengkan kepalanya, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Dong dong dong. Pedang itu sepertinya telah meledakan kehampaan, dan kemanapun ujung pedang pergi, serangkaian ledakan benar-benar terdengar entah dari mana. Selain itu, setiap ledakan sangat mengerikan, dan jangkauannya sangat luas, menyebabkan orang tidak berani mendekat. Namun, Su Yun seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya, tidak dapat ditarik kembali sama sekali. Dia memegang pedang bintang teratai dengan satu tangan, menatap serangkaian ledakan yang menyerangnya, ujung pedang mengarah ke depan, kekuatan yang mendalam diaktifkan, dan sebuah pemikiran terbentuk. Hua! Cahaya putih menyelaukan muncul di ujung pedang. Cahaya putih berubah, dan dalam waktu singkat, itu membentuk jejak teratai raksasa. Dengan dukungan pedang bintang teratai, ia menyapu ke arah ledakan. Membubarkan. Teriak Su Yun. Segel teratai menyapu ke arah ledakan dan benar-benar menyerap semua aura destruktif. Semua ledakan segera menghilang dan menjadi tenang. Seni pedang bintang teratai. Gelombang seruan datang dari Rilem Tree. Apa? Long Jiang mengerutkan kening, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada gerakan di dunia ini yang dapat memblokir serangan pedang Kai Sarli. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Biarkan aku mengalami kekuatan sesungguhnya dari pedang Kai Sarli. Ekspresi Long Jiang menjadi serius. Dia berteriak, dan kemudian memegang pedang Kai Sarli dengan kedua tangannya. Bibirnya bergerak lagi, mendesak beberapa teknik mendalam, hanya untuk melihat pola bergerigi aneh muncul di badan pedang-pedang Kai Sarli. Pola menyebar di sepanjang tepi tubuh pedang, dan kemudian mengisinya semuanya sudah siap. Long Jiang dengan keras melambai ke arah Su Yun yang bergegas ke arahnya. Semburan cahaya merah meledak dari pedang, mendekati Su Yun, itu segera menyebar, berubah menjadi penghalang persegi raksasa, benar-benar menyelimuti Su Yun. Seni pedang bintang teratai yang digunakan Su Yun, dimaksudkan untuk mematahkan ledakan berantai. Long Jiang telah mengubah tekniknya, segel teratai tidak lagi berguna, dan ketika menyentuh tepi penghalang lampu merah yang aneh, segera bubar. Melihat itu, Su Yun mengangkat pedang mautnya dan menebas ke arah penghalang. Retakan. Ujung pedang merobek lubang kecil. Su Yun segera mengayunkan pedangnya lagi, ingin memotongnya. Tetapi pada saat ini, Long Jiang bergerak lagi. Dia membentuk segel tangan, dan ketika segel tangan itu muncul, kekuatan aneh yang dalam melesat ke penghalang lampu merah seperti peluru. Dalam sekejap, aura destruktif di dalam penghalang lampu merah melonjak seperti air pasang, terus melonjak. Merasakan ketidak normalan, wajah Su Yun berubah, dan segera berhenti menebas penghalang lampu merah. Pada saat ini, aura destruktif telah naik ke puncaknya, dan seperti air mendidih, ia mulai mendidih. Batalkan runtuh. Long Jiang berteriak. Dong 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam penghalang lampu merah. Aura destruktif mendatangkan malapetaka bola balik, memenuhi bagian dalam hingga penuh. Tubuh Su Yun langsung ditelan oleh aura destruktif, dan tenggelam ke dalam suara ledakan yang tak ada habisnya. Orang-orang Rilem Tri semua membuka mata lebar-lebar, dengan gugup melihat ke penghalang lampu merah. Orang-orang di dunia pedang, di sisi lain, sangat gembira. Dengan gerakan yang begitu menakutkan, keberadaan Sky Spirit Master tahap ketiga yang biasa pasti bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Su Yun pasti akan mati kali ini. Kakak laki-laki. Melihat itu, hati Hukian Mei terasa seperti tercabik-cabik, sepasang mata bunga persiknya memerah, dan dia mau tak mau ingin bergegas maju. Tapi saat dia berdiri, dia ditarik kembali oleh tangan kecil yang lembut. Hukian Mei memalingkan matanya yang agak merah untuk melihat, itu adalah Rilem Master. Jangan khawatir, Su Yun baik-baik saja. Master Rilem berkata dengan lembut. Mendengar itu, Hukian Mei menggigit bibirnya, melihat ke medan perang yang secara bertahap runtuh dan bergetar, kecemasan di matanya tidak berkurang. Namun, dia kurang lebih percaya pada kata-kata Rilem Master. Lagi pula, kultifasi Rilem Master sangat tinggi. Ledakan itu berangsur-angsur meredah, dan ruang yang bergetar juga berangsur-angsur menjadi tenang. Merasakan aura destruktif berangsur-angsur menghilang, semua orang menoleh, hanya untuk melihat orang yang telah ditelan oleh ledakan itu perlahan muncul di garis pandang mereka. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, semua orang tercengang. Su Yun, dia benar-benar aman dan sehat. Apa? Long Jiang mengerutkan kening, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada saat itu, Su Yun memiliki pedang hitam dan putih yang melayang di sekelilingnya, dan kedua tangannya memegang bendera kecil, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan bendera, dan di sekujur tubuhnya, ada lapisan tipis kickover. Peralatan Kekaisaran Long Jiang segera mengerti. Su Yun menggunakan peralatan Kekaisaran untuk bertahan dari serangannya. Hanya saja, Long Jiang mengerti, gerakan, Void Collapse, ini adalah kekuatan Dewa Pedang Dari, Pedang Kaisar Li, kekuatannya mencengangkan, bahkan peralatan Kekaisaran biasa akan hancur berkeping-keping, tetapi Su Yun aman dan sehat. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa peralatan Kekaisarannya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Nilai yang sangat tinggi, mungkinkah itu peralatan Kekaisaran di kelas 10? Jejak keserakahan melintas melewati mata Long Jiang. Peralatan Kekaisaran tingkat ini, bahkan di dunia pedang, adalah harta yang didambakan semua orang. Sepertinya aku harus membunuhmu hari ini. Ekspresi Long Jiang menjadi semakin serius. 637 Dengan seribu pedang untuk menyerang dan peralatan Kekaisaran untuk dipertahankan, bahkan jika tubuhnya terluka, dia akan dapat pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Yun saat ini dapat dikatakan telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kekuatan bertarung, melampaui tahap ketiga biasa dari Master Roh Langit berkali-kali. Jika bukan karena Wan Hua Sid, dari Realm Master, Su Yun tidak akan berani mengaktifkan Heavenly Crystal dan melepaskan kekuatan pedang maut dengan sekuat tenaga. Tubuh fisiknya tidak cukup kuat, jadi dia tidak berani terlalu sombong. Sekarang Long Jiang telah sepenuhnya ditekan, alasannya adalah karena ini. Terlepas dari apakah itu rantai ledakan atau runtuhnya kehampaan, tidak ada yang berpengaruh pada Su Yun. Long Jiang mengerti bahwa akan sulit untuk membunuh Su Yun hanya dengan mengandalkan kekuatan ilahi yang dilepaskan dari pedang. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus melakukannya dengan bersih dan rapi, baik menghancurkan kimridiannya atau memenggal kepalanya. Kedua kaki Long Jiang menyentuh udara dan melompat tinggi ke udara. Hampir pada saat yang sama, Su Yun menyimpan peralatan kekaisarannya dan meraih pedang kematian dan bintang teratai yang berputar-putar di sekelilingnya dengan kedua tangan. Siulan pedang ki bersiul, menyebabkan orang tidak dapat mengetahui apakah itu pedang ki atau angin, menyebabkan aliran udara muncul di langit biru. Long Jiang memegang pedang kaisar li dan jatuh, tubuh pedang yang tebal itu seperti meteor yang runtuh, kekuatan ilahi menyebarkan pedang ki. Su Yun tidak berani mengambil pedang secara langsung, tetapi mengambil kesempatan untuk memutar kedua pedang dalam lingkaran besar, menempel di dekat pedang kaisar li dan menebas ke depan. Pedang ini sangat tajam, dalam hal kecepatan, Long Jiang bukanlah tandingan Su Yun, dalam hal kelincahan, Long Jiang juga bukan tandingan Su Yun, dalam hal aura, Long Jiang masih bukan tandingan Su Yun, tetapi dalam hal konsep dan pengalaman, Long Jiang pasti bisa melawan Su Yun. Pedang hitam dan putih hendak mencapai leher Long Jiang, dan tepat ketika mereka akan berhasil, aura Long Jiang tiba-tiba tenggelam, pedang kaisar li di tangannya sedikit terpelintir, pedang berputar ke samping, sama sekali mengabaikan kelembaman dan serangan. Menuju dua pedang Su Yun. Yang lebih mengejutkan adalah saat dia memutar pedang kaisar li, tangan yang semula memegang gagang pedang tiba-tiba mengendur, dan langsung meraih ke arah bilah pedang. Pedang kaisar li secara horizontal, menghalangi pedang hitam putih yang masuk. Dalam sekejap, suara logam yang menembus udara terdengar. Gelombang cahaya melintas di langit. Keduanya mengangkat pedang mereka di jalan buntu. Ujung pedang bergetar, dan ledakan mengerikan terjadi di ruang sekitarnya. Su Yun dan Long Jiang menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama, memiringkan pedang mereka tiga kali, dan seperti meteor, mereka jatuh ke tanah dan mendarat di pohon besar di bawah. Pohon itu langsung menjadi debu. Setelah mendarat di tanah, Long Jiang mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang kaisar li yang tebal menebas ke arah Su Yun. Jika ujung pedang itu bahkan menyentuh Su Yun, Su Yun mungkin akan mengikuti jejak pohon besar itu dan berubah menjadi debu. Dia saat ini sangat ganas dan menyeramkan, seolah-olah dia telah membuang segalanya, dan hanya ingin membunuh Long Jiang sebagai tujuan utamanya. Niat bertarung melonjak keluar dari hatinya seperti sungai. Serangan Su Yun seperti pelangi, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, Long Jiang sepertinya menghindari serangan itu, mundur sambil bertahan. Meskipun Long Jiang telah mengalami ratusan pertempuran, dia belum pernah bertarung dengan lawan yang begitu putus asa sebelumnya. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan kaisar li, lengan Long Jiang memiliki tujuh hingga delapan bekas luka pedang, dan darah segar mengalir keluar. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah, dia harus menekan Su Yun dengan sikapnya yang mengesankan, hanya dengan begitu Long Jiang akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia jelas mengerti ini juga. Ketika dia mundur seratus langkah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti bergerak maju. Jika dia mundur lebih jauh, dia akan kalah. Hanya saja, Long Jiang masih tidak melakukan serangan balik, dia masih bertahan, tetapi pembelaannya sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika dia bertahan dengan sekuat tenaga sebelumnya, maka sekarang dia bertahan dengan sekuat tenaga. Sebelumnya, Long Jiang selalu mencari kelemahan Su Yun, berniat mengubah pertahanan menjadi serangan, tapi sekarang berbeda. Dia sudah sepenuhnya bertahan, dia tidak memiliki tanda-tanda keinginan untuk beralih dari bertahan ke menyerang, semua gerakannya, ki yang dalam, hanya demi bertahan. Dia seperti orang yang dengan hati-hati melukis, bergerak dan diam, sangat serius dan teliti. Tapi semakin seperti ini, semakin kuat konsep dan aura Long Jiang. Dia seperti gunung besar, mengjulang tinggi dan tidak bergerak, sekuat apapun dia, dia masih bisa menembus tekanan. Orang-orang di dunia pedang menghormati jalan pedang, pedang adalah penguasa semua senjata, mereka memperhatikan untuk memamerkan ketajaman dan pembunuhan mereka ketika mereka menghunus pedang mereka. Orang-orang di dunia pedang sering menggunakan cara menyerang dan memaksakan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Semakin sengit, semakin besar peluang kemenangan. Mereka terus mengembangkan konsep pedang. Tapi Long Jiang berlari ke arah yang berlawanan. Dia menyadari bahwa menggunakan pertahanan untuk menyerang adalah pilihan yang sangat bagus dalam beberapa pertempuran khusus. Ini sering menjadi kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Meskipun kultifasinya telah mengalami kemunduran, temperamen dan konsep Long Jiang telah meningkat. Konsep semacam ini yang tidak bergerak seperti gunung membuatnya berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Selama dia tidak kalah, mengapa dia khawatir tidak menang? Long Jiang mengayunkan pedangnya secara horizontal, menebas dengan keras ke arah pedang maut yang datang. Kekuatan ilahi Kaisar Li meletus, dan tempat di mana kedua pedang itu berbenturan melepaskan riaki yang dalam. Su Yun terpaksa mundur beberapa langkah, mengungkapkan kelemahan besar. Namun, Long Jiang tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar dan menyerang. Hampir dalam sekejap, dia sekali lagi mengambil posisi bertahan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk mengejar. Su Yun jelas merasakan strategi Long Jiang saat ini, tetapi, meskipun Long Jiang selalu bertahan, ada kalanya dia tidak bisa menjaganya. Tangan Su Yun gemetar, dan pedang bintang teratai menyerang ke depan. Segel teratai di tubuh pedang bersinar terang. Terjebak. Su Yun berteriak, pedang bintang teratai melepaskan lingkaran cahaya, berubah menjadi tali yang melilit Long Jiang, dengan kuat mengikat anggota tubuh dan tubuhnya. Meski begitu, Long Jiang tidak sepenuhnya terikat, dia hanya melambat sedikit, pertahanannya masih belum berkurang, semua kekuatan yang dalam di tubuhnya digunakan untuk menopang tubuhnya dan pedang Kaisar Li, bahkan jika pedang maut menebasnya. Tubuhnya, itu hanya akan meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Mereka berdua bertukar pukulan, yang satu menyerang seperti pelangi, yang lainnya mantap seperti gunung. Langit dipenuhi dengan gambar pedang dan pedang Ki. Itu adalah pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Dalam pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, nama keduanya akan menyebar ke seluruh alam Wan Hua dan dunia pedang. Sepertinya Tuan Su Yun sudah berada di atas angin. Rong Muke melihat situasi pertempuran, matanya yang penuh dengan kekhawatiran akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan, dari kelihatannya, Long Jiang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jika ini terus berlanjut, celah akan bertambah. Lebih besar dan lebih besar, kita bisa memenangkan putaran ini. Benar, mungkin kali ini, alam Wan Hua kita akan diselamatkan. Yang Lang berkata dengan gembira. Untungnya, kami mendapat bantuan Su Yun kali ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu benar, itu benar. Orang-orang di Rilem Tri berdiskusi satu sama lain. Namun, Master Rilem masih khawatir, dan menggelengkan kepalanya, kalian semua salah, Su Yun tidak memiliki keuntungan, sebaliknya, dia masih dirugikan, saya yakin dia bisa melihatnya sendiri. Kerugian, senyum Rong Muke membeku. Tapi Long Jiang bahkan tidak melawan. Itu hanya penampilan. Rilem Master berkata dengan acu-ta'acu, pertahanan Long Jiang, sebenarnya adalah serangan. Semakin ganas serangan Su Yun, semakin aktif dia bertahan, dan siapapun yang pandai bertarung tahu bahwa menyerang sebenarnya lebih sulit daripada bertahan, karena pada saat yang sama Anda menyerang, Anda harus menghindari kekurangan, dan jangan biarkan lawan menangkap kelemahan Anda dan menyerang balik Anda. Tetapi para pembela berbeda, selama mereka berhasil bertahan, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun, pada kenyataannya, dari kelihatannya, konsumsi ki mendalam Su Yun tidak kurang daripada Long Jiang. Dan ada kecenderungan yang sangat tidak menguntungkan bagi Su Yun. Tren apa? Rong Muke dan yang lainnya terkejut. Tren kekalahan. Rilem Master berkata, pada saat yang sama ketika Long Jiang bertahan, dia juga mempelajari teknik pedang Su Yun. Lihatlah matanya, dia tidak memperhatikan Su Yun, juga tidak mencoba melihat kelemahan Su Yun. Dari mulai selesai, dia menata pedang Su Yun, meskipun di mata orang luar, Long Jiang bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi Su Yun tahu bahwa pada saat yang sama, Long Jiang telah benar-benar memahami teknik pedangnya sendiri, seperti selama dia memahami pola lawan, bertahan akan lebih mudah. Oleh karena itu, Su Yun yang Anda lihat saat ini terus-menerus mengubah teknik pedangnya, berharap dapat menghancurkan pertahanan Long Jiang sebelum dia kehabisan trik. Mendengar kata-kata Rilem Master, Rong Muke dan yang lainnya yang baru saja santai menjadi tegang lagi. Siapa yang mengira bahwa penindasan di permukaan bukanlah yang mereka lihat. Pada kenyataannya, itu sudah menjadi masalah hidup dan mati. Tentu saja. Dentang. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, suara menusuk telinga yang terdengar seperti lonceng terdengar. Pedang hitam peka terbang ke udara, berputar beberapa kali di udara, dan menusuk ke sisi gerbang alam. Itu adalah pedang kematian Su Yun. Permukaan pedang kematian dibungkus dengan kekuatan ilahi yang aneh, kekuatan ilahi ini seperti penghalang, mengisolasi Su Yun darinya, bahkan jika dia menggunakan seni pedang tanpa batas, dia tidak akan bisa mengendalikan pedang kematian. Shock melintas melewati mata Su Yun. Sudut mulut Long Jiang terangkat, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah berakhir. Dengan mengatakan itu, pedang Kaisar Li yang dialambaikan tiba-tiba bertambah besar, menjadi panjang 100 meter, lebar 10 meter, dan menabrak Su Yun. Dengan pedang sebesar itu, mustahil bagi siapapun untuk mengelak. Di saat putus asa, Su Yun menggunakan Lotus Star Swat untuk memblokirnya. Membelah. Teriakan keras. Gritswot menghantam tubuh Lotus Star Swat. Namun, saat kedua pedang itu berbenturan, Su Yun menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan pedang bintang teratai di tangannya. Tubuh pedang bintang teratai juga dibungkus oleh kekuatan ilahi Kaisar Li yang aneh, dan segera terbang dari tangannya. Ketika dia melihatnya, dia segera bergegas untuk mencabut pedangnya, tetapi pedang itu beratnya hampir 1 juta kilogram, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali, seolah pedang itu bukan lagi miliknya. Apa yang sedang terjadi? Su Yun diam-diam terkejut. Ini adalah kekuatan pedang Kaisar Li. Melihat bahwa sulit bagi Su Yun untuk mencabut pedangnya lagi, Long Jiang berkata dengan acuh tak acuh, itu dapat dengan mudah menyegel harta sihir, menyebabkan harta sihir kehilangan keefektifannya untuk sementara, dan tidak dapat digunakan oleh tuannya. Pikirkan tentang itu, penggarap roh yang bahkan tidak memiliki senjata, dan bahkan tidak memiliki harta sihir, bagaimana dia bisa bertarung? Bagaimana dia bisa menjadi pasangan saya? Dengan mengatakan itu, Long Jiang mengangkat pedang Kaisar Li raksasa dan menebas ke arah kepala Su Yun lagi. Ekspresi Su Yun membeku, dia menyerap pada pedang bintang teratai dan menghindari pedang Kaisar Li, jari-jarinya membentuk segel dan melambai. Ledakan Pedang darah merah mistik abadi membawa ribuan pedang bawahan dan bergegas keluar, menyerang Long Jiang. 638 Naga pedang menyerang ke depan, menggoyangkan pedang Kaisar Li sampai mengeluarkan suara gemerisik. Melihat itu, Long Jiang menyerah untuk menyerang Su Yun, dan sekali lagi beralih dari serangan kepertahanan. Dengan satu tangan di tubuh pedang raksasa dari pedang Kaisar Li, tangan lainnya dengan cepat mengumpulkan teknik, dan menuangkan semua energi yang dalam ditubuhnya ke dalam pedang Kaisar Li, memungkinkan kekuatan ilahi untuk berkembang tanpa batas. Ketika pedang naga yang menakutkan menghantam pedang Kaisar Li, setiap pedang di pedang naga tampaknya telah kehilangan momentumnya dan jatuh ke tanah. Ding dang dang dang. Serangkaian suara renyah keluar. Pedang naga menyerang tubuh pedang Kaisar Li dan segera jatuh, berubah menjadi ribuan pedang bawahan yang tersebar di seluruh tanah, tidak lagi bergerak. Seni pedang tanpa batas, itu hanya begitu-begitu, kan? Su Yun, biarkan aku melihat berapa banyak pedang yang tersisa, dan berapa banyak pedang yang kau miliki, aku akan melumpuhkanmu. Long Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Melihat itu, Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya. Pedang Kaisar Li jatuh ke tanah, seperti yang diharapkan dari pedang dewa, dengan atribut yang begitu kuat, itu cukup untuk menembus semua teknik. Tanpa pedang, sebagai pengguna pedang, seberapa besar pukulan itu. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya juga akan anjlok. Melihat bahwa Su Yun tidak keluar dari sarung pedang, sudut mulut Long Jiang terangkat membentuk lengkungan yang aneh, dia tidak lagi bertahan, dan bergegas maju dengan pedang Kaisar Li. Kali ini, cukup untuk menentukan pemenangnya. Of! Saat Long Jiang hendak bergerak, tiba-tiba, dia merasakan sakit di perutnya, dan darah menyembur keluar. Tubuh Long Jiang bergetar, dan dia jatuh ke tanah. Dia segera merangkak, tetapi rasa sakit di perutnya menyebabkan wajahnya berkerut. Menurunkan kepalanya, dia menemukan bahwa lubang transparan telah muncul di perutnya, dan jejak pedang Kaisar Li masih beriak di lubang itu. Ini, apa yang terjadi? Long Jiang terkejut. Jagoan. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar sekali lagi, dan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Long Jiang segera berbalik, hanya untuk melihat bahwa di udara, sepertinya ada beberapa riak. Itu adalah pedang yang tak terlihat. Long Jiang, yang selalu waspada, segera mengambil kesimpulan. Meski baru pertama kali bertarung dengan Suyun, jumlah pedang yang dikendalikan pihak lain sangat mengejutkan, dan setiap pedang memiliki efek yang berbeda. Pedang hitam yang dipenuhi dengan ki jahat, dan pedang putih yang bisa menghasilkan teratai aneh, jika pedang lain yang bisa menjadi tak terlihat muncul, itu tidak akan mengejutkan sama sekali. Bagi seorang pendekar pedang, hal terpenting tentu saja adalah pedang di tangannya. Bagi mereka, pedang itu sama dengan hidup mereka. Jika mereka tidak memiliki pedang, maka tidak akan ada surga. Jika mereka kehilangan pedang mereka, maka mereka tidak akan memiliki hidup mereka. Jika mereka merebut senjata lawan mereka selama pertempuran, maka mereka sudah memenangkan pertempuran. Kekuatan suci pedang Kaisar Li, pada akhirnya, sebenarnya bisa dijelaskan dalam satu kalimat, bertahan dari serangan. Pedang ini bisa dikatakan sebagai pedang suci yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Pedang ini adalah senjata tajam yang bisa digunakan untuk menang. Dengan pedang ini, bahkan jika seseorang tidak bisa menang, sangat sulit untuk kalah. Merasakan aura pembunuh menyerangnya lagi, Long Jiang tanpa sadar memblokir pedang Kaisar Li. Pedang Kaisar Li raksasa itu seperti penghalang besar, benar-benar menghalangi sisi. Long Jiang bersembunyi di balik pedang Kaisar Li, dan benar-benar aman. Melihat itu, Su Yun mengangkat jarinya, mengaktifkan seni pedang, dia ingin mengendalikan desolator untuk melewati pedang Kaisar Li dan membunuh Long Jiang yang ada di belakangnya. Namun, saat desolator hendak melewati pedang Kaisar Li, tubuh pedang Kaisar Li tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Seluruh pedang itu seperti tembok kota yang terbuka, besar dan tebal. DENTANG Setelah suara garing terdengar, pedang putih keabu-abuan muncul dari udara tipis. Itu adalah desolator. Setelah Long Jiang melihat desolator, sudut mulutnya mengungkapkan busur dingin, ini memang pedang yang tak terlihat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki pedang seperti itu, hanya saja Anda ingin menggunakan metode tercelah untuk mengalahkan saya. Pemikiranmu terlalu naif. Long Jiang melepaskan tangannya, dan pedang Kaisar Li yang sangat besar sebenarnya perlahan melayang dari tanah. Melayang di belakangnya, seperti perisai yang paling kokoh, menjadi sandarannya. Su Yun melihat ke samping, ekspresinya sangat serius. Pedang bintang teratai, pedang kematian, pedang desolator, dan sekelompok pedang bawahan semuanya diserang oleh kekuatan suci pedang Kaisar Li, dan tidak dapat digunakan olehnya untuk saat ini. Bahkan jika dia mengirim lebih banyak pedang, itu tidak akan berguna, dan dengan cara ini, pedang dewa di tangannya akan diambil oleh lawan. Jika dia kehilangan pedangnya, dia tidak lagi memiliki hak untuk bertarung dengannya, tetapi jika dia tidak menggunakan pedangnya, apa bedanya dengan kehilangan pedangnya? Wajah Su Yun berangsur-angsur membeku. Ekspresi kedua belah pihak juga berbeda. Orang-orang Rilem Tri tertegun, mereka tidak pernah berpikir bahwa pedang Kaisar Li di tangan Long Jiang benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Lupakan tentang kekuatan lain dari pedang Kaisar Li, fakta bahwa pedang itu mampu memutus hubungan antara senjata dan penguasa sudah cukup untuk menempatkannya di jajaran pedang dewa, karena dengan itu, lawanmu akan selalu menjadi orang yang tidak bersenjata. Su Yun berdiri di posisi semula, dan tidak menyerang lagi. Melihat Su Yun tidak lagi menyerangnya, jejak niat membunuh melintas di mata Long Jiang. Tapi lawan telah menghilang, dan dia tidak berani menyerang dengan santai. Berbicara secara logis, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Namun, Long Jiang berbeda dari Zitao dan Ziming sebelumnya. Terhadap Su Yun, dia tidak berani ceroboh, bahkan jika dia memiliki keuntungan besar, dia tidak bisa ceroboh sedikitpun. Meski lawan tidak lagi menggunakan pedang tajam, dia masih memiliki metode yang bahkan lebih menakutkan daripada pedang tajam. Ledakan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan sambaran petir jatuh dari langit, langsung mendarat di belakang Su Yun. Petir meledak, debu memenuhi udara, Ki Iblis membubung ke langit, dan bola asap hitam menutupi seluruh gerbang alam. Ketika Ki Iblis menghilang, raungan bergema di awan. Dua mata besar berwarna merah darah yang sebesar kuburan tembaga muncul dari dalam Ki Iblis, diikuti oleh tubuh pucat pasi yang menakutkan. Raksasa tulang Iblis muncul sekali lagi. He he, kamu akhirnya memanggil perangkat surgawi boneka ini. Sudut mulut Long Jiang terangkat menjadi senyuman dingin, setelah itu, Ki yang dalam melintas, membungkus pedang Kaisar Li yang sangat besar di belakangnya. Pedang Kaisar Li langsung melambung ke langit, menebas ke arah raksasa tulang Iblis dengan kekuatan binatang buas. Tapi Su Yun, apa menurutmu aku hanya bisa mematahkan senjatamu? Untuk pedang Kaisar Li, alat ajaib ini juga bisa dipotong menjadi dua, tunggu aku melumpuhkan peralatan bonekamu. Aku akan membuatmu tak berdaya. Long Jiang menggeram, kekuatan pedang Kaisar Li mengamuk. Tak terhentikan. Tapi, Su Yun tidak takut sama sekali, dia diam-diam membuat segel tangan dan memberi perintah kepada raksasa tulang Iblis. Pada saat itu, raksasa tulang Iblis bergerak. Itu mengangkat kepalanya yang bangga dan menatap pedang ilahi Kaisar Li yang masuk. Tiba-tiba, ia membuka rahangnya yang menakutkan, dan dengan gemuruh yang menggetarkan surga, ia mengayunkan lengannya yang besar dan menakutkan, meraih Li Emperor's sword. Bada. Tangan besar itu langsung meraih bilah pedang Li Emperor yang berat. Saat tangan raksasa tulang Iblis bersentuhan dengan bilah pedang Kaisar Li, kekuatan ilahi pada bilah pedang Kaisar Li terbelah menjadi ratusan aliran tipis, dan melilit tubuh raksasa tulang Iblis seperti ular berbisa. Ini mengejutkan untuk memutuskan hubungan antara raksasa tulang Iblis dan Su Yun. Sudut mulut Long Jiang sedikit terangkat, rasa puas diri yang aneh melintas di matanya saat dia menatap raksasa itu. Kekuatan ilahi melingkar ke atas dan ke bawah, dan dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuh raksasa tulang Iblis, membungkusnya seperti pangsit. Raksasa tulang Iblis tampaknya telah terbungkus lapisan baju besi kain. Menurut apa yang dia lihat sebelumnya, raksasa tulang Iblis seharusnya benar-benar kehilangan momentumnya saat ini, dan tidak bisa lagi melawan pedang Kaisar Li. Namun, adegan yang mengejutkan muncul. Raksasa tulang Iblis tidak berhenti. Di sisi lain, itu benar-benar membalikkan pedang Kaisar Li, dan meraih gagang pedang dengan satu tangan. Pedang besar, orang besar, seperti dewa perang kuno, berdiri di antara langit dan bumi. Apa? Long Jiang tertegun. Itu tidak berguna. Jantungnya melonjak beberapa kali, dia diam-diam mengatupkan giginya, dan segera mengaktifkan Ki yang lebih dalam, mengaktifkan pedang Kaisar Li. Kekuatan suci di dalam bilah pedang melonjak sekali lagi, dengan panik menyebar ke seluruh tubuh Iblis tulang raksasa. Tubuh raksasa tulang Iblis membeku sesaat, tetapi pada saat ini, terjadi perubahan. Tubuhnya yang besar juga memuntahkan Ki padat dalam jumlah besar, tapi itu bukan kekuatan ilahi, tetapi Ki Iblis. Ki Iblis ini seperti binatang buas yang telah melepaskan diri dari belenggu mereka, keluar dari tubuh mereka dan menyerang kekuatan ilahi pedang Kaisar Li yang menyelimuti tubuh mereka. Ki Iblis ini sangat kejam, setelah melakukan kontak dengan kekuatan ilahi Kaisar Li, mereka berubah menjadi banyak mulut yang menakutkan, dengan ganas merobek kekuatan ilahi Kaisar Li. Adegan yang menyebabkan hati seseorang bergetar jatuh ke garis pandang semua orang. Kekuatan suci itu seperti potongan kertas putih, potongan kain kasa, semuanya terkoyak oleh Ki Iblis. Melahap. Tubuh Long Jiang bergetar tak terkendali, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Kekuatan suci di tubuh raksasa itu seperti daun murbei yang dimakan ulat sutera, perlahan menyusut hingga menghilang. Off. Long Jiang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Pedang Kaisar Li adalah pedang ilahi, untuk mengendalikan pedang seperti itu, seseorang harus menggunakan nyawanya sendiri sebagai panduan. Sekarang kekuatan ilahi dari pedang Kaisar Li telah terkorosi, itu seperti kekuatan hidupnya sendiri telah terkorosi. Dalam waktu singkat ini, kekuatan hidup Long Jiang tampaknya telah mengalami pukulan berat, dan tubuhnya juga terluka parah. Terlepas dari apakah itu pedang kematian atau pedang bintang teratai, mereka semua dipimpin oleh Su Yun dan dikendalikan oleh Su Yun. Kekuatan Su Yun tidak biasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan ilahi di dalam pedang Kaisar Li, dia jauh dari itu, itulah sebabnya kekuatan ilahi pedang Kaisar Li untuk sementara menutup hubungan antara pedang. Tapi raksasa tulang iblis berbeda. Setiap orang memiliki pemahaman yang salah tentang hal itu. Mereka mengira itu adalah peralatan boneka Su Yun, tapi ternyata bukan. Itu bukan semacam artefak boneka. Faktanya, itu adalah salah satu dari tujuh roh heroik yang ditinggalkan Chang Gu dan Yin Mo untuk Su Yun. Itu tidak dimiliki oleh Su Yun, tetapi sepenuhnya tunduk pada Su Yun. Kekuatan di dalam masing-masing dari mereka sepenuhnya berasal dari Chang Gu dan Yin Mo. Bagaimana ini mungkin? Long Jiang menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Su Yun dan raksasa itu, dan terengah-engah peralatan boneka ini benar-benar dapat mengabaikan kekuatan ilahi dari pedang Kaisar Li. Ini tidak mungkin. Belum lagi Long Jiang, bahkan Xiao Chang Tian, Phoenix Lady, Star Sword Sovereign, Qin Wenrong dan yang lainnya memiliki wajah yang penuh keheranan. Bahkan Jin Mo Luo, yang selalu tenang, menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Su Yun menatap Long Jiang, seluruh tubuhnya melepaskan jejak kisetan yang sangat menyeramkan. Kekuatan ilahi dari pedang Kaisar Li, itu hanya dari putra mahkota Kaisar Li. Dibandingkan dengan Tuan Chang Gu dan Tuan Yin Mo, putra mahkota Kaisar Li bahkan tidak layak disebut. Dia berkata dengan dingin, matanya merah seperti setan jahat. 639. Chang Gu, Yin Mo, Long Jiang terkejut. Chang Gu, Yin Mo, apakah alat ajaib ini diciptakan oleh dua setan besar yang tak tertandingi ini? Keterkejutan di wajah Jin Mo Luo menjadi semakin intens, matanya menatap lurus ke raksasa tulang iblis, dan pada akhirnya, ekspresinya hampir bisa digantikan dengan keterkejutan. Dua iblis besar tak tertandingi yang legendaris yang bertarung melawan makhluk abadi dan dewa. Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa kedua setan besar ini telah lama binasa, bagaimana mungkin Su Yun ini, dengan kekuatan semutnya saja, mendapatkan warisan mereka? Seru Xiao Chang Tian. Sekte iblis sejati telah kehilangan dua setan besar ini. Mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat lagi bersaing dengan dunia abadi. Untuk dapat melawan kekuatan ilahi dari Pangeran Kaisar Li, dapat dilihat bahwa nilai peralatan boneka ini pasti tidak rendah. Saya khawatir apa yang dikatakan Su Yun benar, saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar memiliki harta karun di tangannya. Wajah Jin Moluo menjadi suram, dia berpikir sejenak, lalu menoleh ke Xiao Chang Tian dan wanita Phoenix dan berkata, kalian berdua harus memikirkan cara untuk menyelidiki Su Yun ini, mengenai latar belakangnya dan sebagainya. Kalian harus mencari tahu dengan jelas, orang ini memiliki harta yang begitu besar, dan bahkan memiliki hubungan dengan leluhur pedang tanpa batas. Saya khawatir latar belakangnya tidak sederhana. Jangan membawa masalah ke sekte semua kosong Anda. Apakah Anda mengerti? Ayah Mertua, jangan khawatir, Chang Tian akan segera mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Xiao Chang Tian menangkupkan tinjunya dan berkata, ya, Jin Moluo mengangguk. Ayah, meski latar belakang Su Yun ini tidak sederhana, terus kenapa? Apakah kita akan menyerah untuk membalas dendam pada Huailin dan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja? Phoenix Lady berkata dengan sedikit kebencian. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam darah cucuku? Namun, kita harus siap untuk semuanya. Jika kita bertindak gegabu, kita hanya akan menderita kerugian, dan jika kita benar-benar memahami Su Yun, kita akan dapat memikirkan tindakan balasan sebelumnya, bukan? Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Phoenix Lady sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Xiao Chang Tian mulai khawatir, Ayah Mertua, jika boneka ini benar-benar seperti yang dikatakan Su Yun, diciptakan oleh dua iblis besar, maka boneka ini pasti tidak biasa, saya khawatir Long Ji yang akan melakukannya. Tidak menang dengan mudah. Tentang itu, Ayah Mertua, Chang Tian berpikir, jika saya katakan jika, tolong jangan marah, jika Long Ji yang kalah dari Su Yun, maka kita. Apa yang harus kita lakukan? Beraninya kamu. Ketika Xiao Chang Tian selesai berbicara, wajah Jin Moluo langsung menjadi gelap. Bagaimana apanya? Apakah Anda mengatakan bahwa kekuatan Cloud Heavenly Palace saya lebih rendah dari penggarap iblis alam iblis? Mendengar itu, wajah Xiao Chang Tian menjadi pucat, dan segera menangkupkan tinjunya, menantu ini jelas tidak bermaksud begitu, itu hanya omong kosong, omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Ayah Mertua. Omong kosong, Huff, saya akan menganggapnya sebagai omong kosong. Jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Jin Moluo mendengus, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Cloud Heavenly Palace saya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siapapun. Long Jiang adalah kultifator tahap kelima. Su Yun ini hanyalah seorang kultifator tahap ketiga belaka. Dalam hal kultifasi, dia bukan tandingannya, dan Long Jiang telah menerima ajaran dari Cloud Heavenly Palace. Semua teknik pedang tekniknya yang mendalam adalah yang terbaik di Istana Surgawi. Dalam hal teknik, Su Yun bukan tandingannya, dan Long Jiang telah menerima hadiah dari Istana Surgawi. Tubuhnya dilengkapi dengan peralatan kekaisaran, dan dengan pedang kaisar Li di tangan, pedang Su Yun telah lumpuh, dan saat ini, itu hanyalah artefak alam iblis yang sedang berjuang untuk tunggu, bagaimana mungkin Long Jiang kalah dari Su Yun. Jika Long Jiang kalah, wajah apa yang akan dimiliki Cloud Heavenly Palace saya? Bagaimana Cloud Heavenly Palace saya dapat berdiri di masa depan? Oleh karena itu, Long Jiang pasti tidak akan kalah, dan terlebih lagi, kita tidak akan kalah. Kata-kata Jin Moluo sangat berat, pada kenyataannya, dia dan Xiao Chang Tian dapat dengan jelas melihat apakah Long Jiang bisa kalah atau tidak, tetapi dia mengerti bahwa jika Su Yun memenangkan pertempuran ini, maka Cloud Heavenly Palace akan kehilangan semua muka, kekuatannya di dunia pedang akan berkurang, dan dia juga akan dipandang rendah oleh orang lain, posisi istana langit awan di dunia pedang juga akan terpengaruh, dan konsekuensinya akan sangat serius. Orang tahap kelima bahkan tidak bisa mengalahkan orang tahap ketiga, ini adalah penghinaan besar. Cloud Heavenly Palace berbeda dari Wanhua Rilem, pertempuran yang dialami orang-orang di sini jauh lebih rendah daripada orang-orang di dunia pedang, bahkan jika mereka kalah, itu bisa dimengerti, tetapi orang-orang di dunia pedang berbeda. Jika mereka kalah secara menyedihkan, hidup mereka akan lebih buruk daripada kematian. Sebelumnya, Zitao bukanlah tandingan Liu Xin, dan untuk bertahan hidup, dia menggunakan sumber energinya untuk melumpuhkan Liu Xin. Meskipun dia melakukannya dengan baik, dia tidak bisa hidup, dan demi reputasi Cloud Heavenly Palace, Zitao masih tidak bisa lepas dari kematian. Ini adalah aturan kejam dari orang-orang di dunia pedang. Dalam duel, hanya pemenang yang berhak hidup, dan yang kalah harus mati. Pudong-pudong-pudong. Ki Iblis yang melonjak merobek kekuatan ilahi pedang Kaisar Li, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Kekuatan ilahi dari pedang Kaisar Li telah benar-benar menghilang, dan pedang Kaisar Li raksasa itu benar-benar dipegang erat oleh raksasa itu. Pedang Kaisar Li gelisah, ingin melepaskan diri dari telapak tangan raksasa itu, tetapi pada saat ini, Ki Iblis yang besar dan ganas berkumpul di tangan raksasa itu, berniat untuk menekannya. Tidak baik. Wajah Long Jiang berubah, dia segera mengganti segel tangannya dan menarik kembali pedang Kaisar Li. Tubuh raksasa pedang Kaisar Li bergetar dengan gila-gilaan, seolah-olah sedang berjuang, tetapi tangan raksasa itu seperti penjepit besi, dengan erat mencengkram gagang pedang Kaisar Li. Dalam hal kekuatan, kekuatan ilahi dalam pedang Kaisar Li tampaknya lebih rendah daripada kekuatan iblis dalam tubuh raksasa tulang iblis. Nah, kamu dan aku sama-sama tidak punya pedang. Bukankah ini adil? Su Yun menatap Long Jiang dengan mata merah darahnya dan berkata dengan dingin. Wajah Long Jiang sedikit berubah. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah meletus. Long Jiang dengan cemas memandangi raksasa itu, hanya untuk melihat bahwa raksasa itu tampak habis-habisan, dengan raungan marah, kedua tangannya meraih pedang Kaisar Li, dan langsung menebas ke arahnya. Kekuatan pedang raksasa itu seperti makhluk abadi yang menurunkan murka langit. Aura kiamat benar-benar menakutkan. Saat adegan ini muncul, sungguh mengejutkan semua orang yang hadir. Menggunakan pedang lawan untuk menebas lawan. Mungkin hanya Su Yun yang bisa melakukan hal seperti itu, kan? Pedang Kaisar Li tidak seperti pedang kematian dan pedang bintang teratai, pedang itu dibungkus dengan ki yang aneh dan kehilangan kontak dengan Long Jiang, jadi ketika raksasa tulang iblis mengayunkannya ke arah Long Jiang, pedang itu tidak mengungkapkan banyak kekuatannya. Tapi, bahkan jika itu adalah kekuatan kasar ini, itu masih akan sangat ganas. Bagaimana mungkin Long Jiang berani bertarung langsung? Dia buru-buru mengelak. Tapi begitu dia bergerak, badai yang aneh dan dalam tiba-tiba menyapu. Wajah Long Jiang terkejut, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Su Yun di kejauhan benar-benar menutup matanya. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya di belakang punggungnya, dia sepertinya mengaktifkan beberapa teknik yang mendalam. Angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, ki yang dalam menindas, dan di luar ki yang dalam, ada lapisan pedang ki yang menakutkan. Pedang ki? Dari mana asalnya? Jantung Long Jiang melonjak, dia merasa ada yang tidak beres. Untuk beberapa alasan, bunga, tanaman, dan pohon di sekitar Su Yun mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Bunga-bunga di atas gerbang alam semuanya bermekaran, rerumputan di tanah tumbuh kuat dan sehat, dan makhluk hidup dari alam wanhua di luar, mau tidak mau berlutut saat ini, dengan Su Yun sebagai pusatnya. Mereka mengangkat kepala dan meraung. Untuk sesaat, semua binatang meraung. Suara itu seperti langit, pemandangan langka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di wanhua rilem gempar. Sungguh energi spiritual yang padat. Rong Muke berteriak tanpa sadar, tatapannya terpaku pada Su Yun yang berada di kejauhan. Tubuh orang ini dipenuhi dengan ki setan, tetapi di dalam ki setan ini, sebenarnya ada sejumlah besar energi spiritual. Energi spiritual ini seperti tetesan air hujan yang melesat ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang ini? Rong Muke dengan cemas memandang ke arah rilem master, berharap bisa menyelesaikan keraguannya. Namun, rilem master tidak mengatakan sepatah kata pun, sepasang matanya yang berair diam-diam menatap Su Yun. Mungkinkah kakak itu telah mempelajari beberapa jurus baru lagi? Hukian Mei menatap kosong ke pemandangan mistis itu, mulutnya yang kecil terbuka lebar. Pada saat ini, paling cocok untuk menggambarkan pemandangan yang dilihat orang sebagai kebangkitan semua makhluk hidup dan dunia dipenuhi dengan niat roh. Hukian Mei melihat ke atas, dan merasa bahwa rumputan dan pepohonan di sekitar Su Yun bahkan lebih menawan, bahkan sebuah batu di tanah dipenuhi dengan lebih banyak vitalitas dari biasanya. Seiring waktu berlalu, binatang buas di kejauhan juga berteriak semakin gembira. Binatang roh yang hidup di alam Wan Hua semuanya memiliki kecerdasan, dan tahu bahwa orang-orang di dunia pedang bukanlah orang baik. Banyak spirit bis takut akan kekuatan mereka dan tidak berani mendekat, tetapi pada saat itu, untuk beberapa alasan, spirit bis sebenarnya mulai perlahan mendekat, atau lebih tepatnya, mereka seharusnya mendekati Su Yun. Ketika mereka mendekati Su Yun, pedang kianeh di sekitar tubuh Su Yun menjadi semakin kuat, seperti tumpukan kayu bakar kering yang dilemparkan ke arah api. Long Jiang mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang, dia pasti akan gagal. Dia tidak bisa pelit lagi. Long Jiang menggeram, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan keras menamparkan dadanya sendiri. Dentang. Suara logam meledak bergema di seluruh dunia, pedang kaisar Li di tangan raksasa itu tiba-tiba keluar dari tangan raksasa itu, dan terbang di langit. Setelah itu, berputar beberapa kali di langit, kembali ke ukuran aslinya, dan langsung mendarat di tanah, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada aura di permukaan pedang kaisar Li, itu sebenarnya senyap seperti pedang terbang di tanah. Melihat pemandangan ini, lingkungan menjadi gempar. Sangat kejam, sangat tegas. Rong Muke hanya bisa berseru. Apa? Hukian Mei segera bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Rong Muke menata pedang kaisar Li, dan berkata, pedang kaisar Li adalah pedang ilahi, dan tubuhnya mengandung kekuatan ilahi, tetapi saya tidak tahu apakah itu ditempa untuk pangeran kaisar Li, tetapi singkatnya, itu berbeda. Dari pedang biasa, untuk mengendalikan pedang semacam ini, seseorang perlu menggunakan energi sumbernya sendiri untuk mengendalikannya, dan untuk memadukan energi sumbernya sendiri dengan tubuh pedang. Dengan cara ini, seseorang dapat mengendalikan pedang dewas sesuka mereka, dan hanya sekarang, Long Jiang menyerang sumber energinya sendiri, menyebabkan pedang kaisar Li terluka parah, dan rohnya melewati perlindungan diri, menyegel dirinya sendiri. Pedang kaisar Li saat ini, tidak ada yang bisa menggunakannya, bahkan Long Jiang sendiri. Bisa, jangan lepaskan banyak kekuatan pedang kaisar Li. Mendengar itu, Hu Kian Mei terkejut. Meskipun gerakan ini kejam, masih lebih baik daripada ditahan oleh raksasa itu. Kata Rong Mu Ke. Hu Kian Mei menganggupkan kepalanya, tetapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan bertanya, Perdana Menteri Rong, menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti begitu Long Jiang mati, pedang kaisar Li juga akan dihancurkan. Itu tidak akan terjadi, tetapi pedang kaisar Li akan disegel untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu ini, itu akan menjadi seperti batu busuk, sama sekali tidak berguna, itu akan membasu aura pemilik sebelumnya, dan menjadi pedang tanpa Tuhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa pedang ilahi ini benar-benar memiliki sifat spiritual seperti itu, Hu Kian Mei menghela nafas. Kalau saja aku bisa mendapatkannya. 640. Su Yun telah kehilangan pedang mautnya dan serangkaian pedang dewa lainnya, dan Long Jiang juga kehilangan pedang kaisar Li-nya. Dalam situasi ini, dia harus mengandalkan metode lain untuk bertarung. Secara alami, Long Jiang tidak akan menunggu Su Yun selesai menggunakan teknik mendalam yang aneh ini sebelum melancarkan serangan. Teknik yang mendalam seperti ini, semakin lama dimainkan, semakin kuat teknik yang mendalam itu. Long Jiang dengan cepat mengeluarkan jarum perak tipis dari tas luar angkasa di pinggangnya dan menembakkannya ke bagian bawah kaki Su Yun. Jarum perak mendarat di tanah dan menembus tanah sebelum menghilang. Saat tanah menghilang, tanah di bawah kaki Su Yun mulai retak, dan dengan kecepatan kilat, sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang, ada banyak jarum baja ramping dan tajam, panjangnya beberapa meter, jarumnya diliputi dengan ki yang dalam, sangat tajam. Saat lubang itu muncul, tubuh Su Yun langsung terjatuh. Tapi dalam sepersekian detik itu, tangan besar raksasa tulang iblis mengulurkan tangan dan meraih kaki Su Yun tepat waktu. So, so, so. Perubahan lain terjadi di dalam gua. Lebih dari seratus jarum tajam terbang seperti anak panah dan menusuk ke arah Su Yun. Raksasa itu segera menyeret Su Yun dan memindahkannya ke dadanya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang lain dan menutupi Su Yun sepenuhnya, melindunginya sepenuhnya. Jarum tajam datang, tetapi ketika mereka mengenai punggung tangan raksasa tulang iblis, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan bekas, apalagi menembusnya dan melukai Su Yun. Apa? Melihat harta itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Yun, wajah Long Ji yang berubah. Peralatan wayang ini benar-benar harta yang luar biasa. Itu bisa menyerang dan bertahan, itu hanyalah pengawal pribadi. Biasanya, peralatan boneka akan membutuhkan master untuk mengendalikannya dengan sepenuh hati, dan pengoperasian peralatan boneka akan membutuhkan master untuk terus mengangkut Ki yang dalam. Setelah terputus, peralatan boneka akan berhenti bergerak, tetapi dari kelihatannya, benda ini tampaknya jauh melampaui cakupan peralatan boneka, tidak mudah untuk dihadapi. Long Ji yang berada dalam posisi yang sulit, dia berpikir bahwa pertempuran ini akan sangat mudah, tetapi kekuatan Su Yun telah melampaui imajinasinya, dan sangat menyusahkan. Ji yang panjang. Saat itu, teriakan datang dari samping. Tubuh Long Ji yang bergetar, dia melihat ke arah suara itu, dan melihat bahwa yang berbicara adalah Jin Moluo. Jin Moluo sedikit mengangguk, seolah dia mengisyaratkan sesuatu. Melihat itu, ekspresi Long Ji yang segera menjadi serius. Penatua, bisakah aku menggunakannya? Long Ji yang berkata dengan suara rendah, suaranya penuh dengan beban. Itu diberikan kepadamu oleh nyonya, kamu bisa menggunakannya sendiri. Selanjutnya, kali ini, kamu berjuang untuk kemuliaan sekte, tentu saja, apa yang perlu dikasihani tentang itu? Apakah hal itu tidak sebanding dengan kemuliaan sekte? Jin Moluo berkata, dari jiang. Ekspresi Long Ji yang menjadi serius. Tubuhnya gemetar saat kakinya terdorong dari tanah dan dia tiba-tiba mundur beberapa ratus meter, menarik diri dari raksasa tulang iblis yang menyerangnya. Dari Mokings, Yun Jiang akhirnya dari Yun of Mountain. Dari Su dari gunung dari Yun dari gunung. Yun Su Suat Yun, sekte kaisar dari pegunungan, dari pegunungan dari sekte. Setiap orang dari Yun dari sekte Yun Yun Su dari 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 gunung. Su Yun, kamu sangat beruntung. Saya pernah melakukan misi sekte yang sangat berbahaya, dan kesulitan misi ini sangat tinggi, hampir tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi saya tidak hanya menyelesaikannya, saya juga melindungi reputasi sekte, mencegah Cloud Heavenly Palace menderita kerugian. Dan untuk ini, saya juga membayar harga yang sangat besar, yaitu turun dari tahap ke-10 dari Master Roh Langit ke tahap ke-5 saat ini. Dengan demikian, Master Asgard menganugerahkan, Batu Langit Awan Langit, ini kepada saya, dan Master Asgard menginstruksikan saya bahwa item ini adalah yang paling cocok digunakan untuk menempa persenjataan ilahi. Aku selalu enggan menggunakannya, tapi hari ini, untuk membunuhmu, aku hanya bisa menahan rasa sakit. Dengan mengatakan itu, Long Jiang terus mengumpulkan tekniknya, Ki yang dalam di tubuhnya seperti sungai perak yang menembus langit, dengan gila-gilaan mengalir ke arah gunung di langit, bagian bawah gunung perlahan-lahan robek, sebuah nada lubang hitam muncul, tangan hijau transparan yang sangat besar muncul dari lubang, langsung meraih ke arah Su Yun. Mengaum. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang sangat marah, itu menempatkan Su Yun di tanah, dan kemudian dengan langkah besar, ia bergegas menuju tangan besar yang menjulur turun dari gunung raksasa. Munculnya tangan raksasa itu tampaknya menjadi tantangan besar baginya, dan sifat iblis raksasa itu benar-benar terangsang. Meskipun raksasa itu dikendalikan oleh Su Yun, dan digerakkan oleh Ki mendalam Su Yun, ia memiliki spiritualitasnya sendiri, dan spiritualitas ini berasal dari sifat iblis. Namun, sifat iblis ini tidak diaktifkan dengan sendirinya, melainkan dilepaskan oleh Su Yun. Ki iblis adalah Ki yang sangat mistis, berbeda dari Ki yang mendalam, tetapi memiliki atribut khusus yang berbeda dari Ki yang mendalam, dan itu adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah apa yang dibicarakan oleh penggarap roh, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa demonisasi tidak hanya untuk manusia, bahkan beberapa hal akan di iblis, terutama harta sihir. Harta sihir ini biasanya disebut artefak setan, dan sebagian besar itu adalah barang terlarang. Raksasa besar itu mengambil langkah berat ke depan, kedua kakinya yang besar menyebabkan tanah bergetar hebat. Saat mendekati tangan raksasa ajaib itu, raksasa itu langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah tangan raksasa itu. Dong! Tangan tulang dan tangan Ki berbenturan, tapi itu seperti sebuah planet yang bertabrakan satu sama lain. Suara teredam meledak, dan tanah tiba-tiba tenggelam. Tanah retak, dan kekuatan begelombang menyapu ke segala arah seperti gelombang. Raksasa dan tangan raksasa itu mulai bersaing satu sama lain. Tubuh besar raksasa itu membungkuk sedikit, dan kakinya menginjak tanah dengan keras, menciptakan dua penyok besar di tanah. Ia melakukan yang terbaik untuk mendorong ke atas, seolah ingin memasukkan kembali tangan raksasa itu ke dalam lubang. Namun, kekuatan tangan raksasa itu juga mencengangkan. Itu tidak mundur bahkan setengah langkah, dan terus menemui jalan buntu dengan raksasa itu. Raksasa itu mengulur harta sihir untuk mengulur waktu bagi Suyun. Suyun tidak ragu, dia benar-benar mengabaikan adegan di tempat kejadian dan terus mengaktifkan tekniknya yang mendalam. Badai niat pedang aneh di sekitarnya menjadi semakin intens, dan energi roh yang melayang di udara mulai menghilang, berubah menjadi pedang Ki. Suyun, menurutmu apakah ini akhirnya? Long Jiang menatap Suyun dengan sinis, menggertakkan giginya dan berkata, lalu mengaktifkan kekuatan yang dalam. Jagoan. Dari gua raksasa itu, tangan lain yang lebih besar keluar, dan dengan kecepatan kilat, ia bergegas menuju Suyun. Bada. Suyun ditangkap oleh tangan besar. Kakak laki-laki. Melihat itu, Hu Kian Mei mengeluarkan jeritan yang memilukan, dia segera bergegas maju, ingin naik dan menyelamatkan Suyun. Tapi saat dia bergerak, dia langsung dihentikan oleh Rilem Master. Jangan bertindak sembrono, jika kamu bertindak sembrono, kamu akan secara terbuka mengganggu duel. Menurut aturan dunia pedang, kita akan menjadi sasaran kritik publik, orang-orang di dunia pedang dapat menggunakan seni bela diri mereka untuk melawan. Kita, alam wanhuaku juga akan jatuh ke dalam kondisi kutukan abadi. Master Rilem berteriak. Enyahlah, kau wanita terkutuk, saudaraku berjuang untuk alam wanhuamu, sekarang dia dalam bahaya besar, kalian sebenarnya tidak menyelamatkannya, orang-orang di alam wanhua benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Hu Kian Mei tidak peduli dengan Rilem Master, dia segera memarahi, mendorongnya pergi, dan hendak bergegas maju. Tapi bagaimana kekuatannya bisa menandingi Rilem Master? Dengan sedikit gerakan jari Rilem Master, layar lampu hijau zamrut benar-benar menyelimutinya. Hu Kian Mei terus menyerang layar cahaya, tetapi tidak dapat memecahkannya, seolah-olah dia dikurung di dalam sangkar. Wanita terkutuk, pelacur, biarkan aku keluar. Hu Kian Mei sangat cemas hingga air mata mengalir keluar. Melihat tangan besar itu meraih Su Yun dan menariknya ke dalam gua, dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Namun, Rilem Master menutup mata untuk itu. Dia mengerti bahwa jika dia membiarkan Hu Kian Mei pergi begitu saja, dia hanya akan mati sia-sia. Dia menatap gunung besar yang melayang di udara, dan hatinya tidak bisa menahan riak. Tangannya yang cantik sudah dipenuhi keringat. Pada saat yang sama, raksasa tulang iblis yang bertarung melawan tangan besar itu tampaknya telah kehilangan kekuatannya, dan langsung berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya yang besar ditekan dengan keras ke tanah oleh tangan besar itu, dan dihancurkan ke tanah. Adegan kembali normal. Orang-orang hanya melihat sungai panjang dan gunung aneh itu. Melihat itu, Hu Kian Mei duduk di tanah lumpuh, air mata mengalir keluar dari matanya seperti bendungan yang jebol. Wajah indah dan cantik Rilem Master memiliki jejak kabut yang tidak jelas menggantung di atasnya. Perdana Menteri Rong. Dia memanggil dengan suara rendah. Perintah apa yang dimiliki Rilem Master? Rong Muke yang masih memandangi gunung segera sadar kembali, dan dengan cemas menangkupkan tinjunya dan berkata. Turunkan perintahnya, besiaplah untuk menyerang. Pertama, hancurkan gunung itu, lalu langsung bunuh Jin Moluo dan yang lainnya. Master Rilem berkata dengan suara rendah. Suaranya sangat ringan, sangat rendah, tapi penuh dengan niat membunuh. Setelah Rong Muke mendengarnya, dia terkejut untuk beberapa saat, dan baru tersadar setelah beberapa saat, dia dengan cemas berkata, Tuan Alam, ini tidak pantas, jika kita benar-benar membukanya dengan Jin Moluo. Mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan tanah? Tanpa menunggu Rong Muke selesai berbicara, Rilem Master memalingkan wajah kecilnya dan menatapnya dengan mata berbinar. Rong Muke membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena Rilem Master telah memberikan perintah, Rong Muke tidak berani melanggar. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mewariskan perintah itu. Dengan sangat cepat, para prajurit Rilem Tri menerima berita itu. Namun, pada saat ini, sebagian besar pandangan mereka masih tertuju pada gunung besar yang melayang di udara. Rong Jiang, yang berada di kaki gunung, mengoperasikan gunung raksasa dengan sekuat tenaga, seperti ahli pil di samping tungku pil, mendesak kinya sambil menatap gunung. Meskipun Su Yun ditarik ke gunung, ekspresi Rong Jiang tidak rileks sedikitpun. Dari sini, terlihat bahwa Su Yun belum mati. Bagian dalam gunung ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang merusak yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Keberadaan apapun yang memasuki gunung bahkan tidak akan meninggalkan mayat, tetapi tampaknya ada Ki Su Yun di dalamnya. Saat Rong Jiang mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Ki yang dalam, dia merenung dengan sungguh-sungguh. Dia telah menggunakan Ki yang cukup, bendera di permukaan gunung bergetar hebat, dan kekuatan yang dalam terus melonjak keluar dari gunung. Tidak ada yang tahu apakah Su Yun hidup atau mati di dalam gunung, mereka hanya tahu bahwa Su Yun sudah lama kehilangan momentumnya. Terserap oleh alat ajaib ini, Su Yun pasti akan mati. Wajah serius Jin Moluo akhirnya mengungkapkan senyum tipis, dia menoleh dan menatap Master Rilem, dan berkata dengan acuh tak acuh, Master Rilem, saya pikir kita bisa membicarakan masalah di daerah gunung Linglong.